Intro Ya selamat pagi Hari ini kita coba unboxing kipas mini ya Untuk yang dicepit Namun bisa juga digantung Ya ini mereknya Niga Ukurannya 49 cm Baling-baling diameternya Nah ini Cara instruksi penggunaannya ya nanti Kita akan coba pasang Ini sudah SNI Buatan tangrang Nah ini Dayanya 15 Watt Ya Ini akan saya pasangkan di gudang sehingga gudang bisa lebih Perputaran doarnya bisa lebih segar Oke kita unboxing Ya ini Dukanya seperti ini ya Ini Wujudannya besar juga nih Bisa kita putar-putar Ini Kabel powernya Kabel power dan ini on offnya On offnya Ini Dukannya bisa kita Renggangkan gitu ya Ini Ini Nanti ini Ini akan berfungsi sebagai Motornya dan bisa kita cepit Oke Ini selain di cepit tentu kita aja bisa berdiri ya Sampil duduk kemudian baling-balingnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 baling-baling kita akan coba pasang oke kita coba pasang ini ujungnya sini kita cukup jepitkan disini ini bentuknya seperti ini tidak mungkin kebalik kita pemasangannya karena ada langkungannya ya kan tidak mungkin kebalik kita coba pasangkan cukup mudah karena tidak mungkin kebalik yang kedua yang bawah kita juga pasang dengan usis yang sama kemudian yang ketiga yang keempat kita pasang juga kemudian yang terakhir ya saya cukup kencang semua kita tes ya ada lagi sudah pasang semua ya kelima baling-baling itu kita akan coba tes untuk bekerja seperti apa oke selain duduk dia juga bisa kita jepitkan dengan cara ke ujung meja seperti ini jadi kita bisa atur lepasnya kepalanya disini agar melunduk apa enggak oke oke kita sudah siapkan colokannya ya kita coba tes ini posisi ini posisi off ya ini posisi off ya ini kita cek off dulu kita pasang ya kita coba cukup besar juga ya anginnya 15 watt hanya satu ukuran ini tidak ada ukuran yang lain ya itu kita coba pasang di gudangnya biar ada sirkulasi sedikit di gudang bisa juga ya digunakan di meja belajar apalagi belajar biar segar dan sejuk oke begitu saja terima kasih semoga bermanfaat ya ini ya ini penampakan dipasanginnya yang saya pasang di gudangnya dijepitkan di atas lemari rak di atas lemari Terima kasih.